Halo sahabat Wintim 06 siang hari ini saya akan unboxing satu paket yang saya pesan dari Sopi disini saya pesan eh regular gas LPG SME ya saya akan unboxing seperti apa isinya apakah sesuai dengan yang saya pesan dan apakah bisa digunakan dengan bagus karena yang saya tahu setiap kali saya pesan di Sopi selama ini dan sejauh ini tidak akan pernah mengecewakan sama sekali karena Sopi benar-benar bertanggung jawab atas barang yang dibeli oleh customer Oke kita langsung unboxing saja yuk kita akan buka langsung Oke sebelum kita buka ada baiknya kita lakukan ini dulu jangan lupa untuk menghilangkan data yang ada pada kertas putih ini seperti nama alamat nomor telepon itu kita hilangkan kita coret kita hapus kita bakar kalau kita hilangkan kita coret menggunakan spidol permanen ya supaya tidak terjadi tindakan penipuan apapun yang bisa merugikan kita sendiri oke kita langsung unboxing kita buka dulu nah ini saya juga baru pertama kali pesan pesan regular kabel khas SP LPG yang ber SNI kita akan lihat seperti apa dalamnya buat sahabat-sahabat buat yang baru bergabung dan menyaksikan unboxing Wintim 06 eh kami dari pihak Wintim meminta supportnya untuk jangan lupa subscribe like like comment dan share supaya kami bisa lebih berkreasi dan berkreativitas serta membagikan informasi yang beredukasi untuk seluruh sahabat Wintim 06 oke ini sudah saya lepas saya buka nah seperti ini dan ini benar disini ada tulisan SNI ya ini kabelnya kabel selangnya regulatornya ya disini ada metranya juga untuk mengetahui alat ini berfungsi dengan baik atau tidaknya kita buka dan kita langsung coba saja oke kita buka dulu oke di belakang kardusnya itu ternyata ada panduan bacaan untuk untuk gas regulator sehingga ketika kita memasang tidak salah dan tidak keliru kita bisa baca di belakang dari kardus eh untuk bungkusnya sendiri rapi ya termasuk sangat rapi disini ada bubble wrap tuh dibungkus dengan bubble wrap dan dalam benturan dan goncangan bagus sekali shopee tidak mengecewakan terima kasih juga untuk tokonya yang sudah bertanggung jawab melayani konsumen melayani customer dengan baik luar biasa semoga alat ini bisa dipakai ya berfungsi dengan normal dan tahan lama oke kita buka langsung kita langsung sopek disini saja di sini ada tulisan garansi satu tahun kalau sahabat semua bisa ngelihat nih ada tulisan garansi satu tahun betul ini lengket ya oke seperti ini disini terdapat ini ini yang 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 oke sudah terlepas memang sepertinya sangat sangat lengket sekali ya kita buang dulu seperti ini nanti kita akan pasang di sini Oke ini barangnya ini yang kita peroleh kalau lihat dari tampilannya sih bagus kita akan coba nanti kita akan tes kualitasnya bagus berfungsi normal dan tahan lama atau tidak Oke kita akan review gas regulator high quality merk fiber bergaransi satu tahun dan ber SNI yuk kita langsung review aja ke pemasangannya Oke sahabat kita akan mulai melakukan pemasangan terlebih dahulu dari kabelnya ke regulatornya ya pertama-tama kita akan potong dulu Nah setelah kita potong alat yang kita perlukan ini kalau ada yang punya apa ini Hai opengnya untuk memasangkan ini ke kabelnya regulator ke kabelnya kita buka dulu oke ini sudah terpasang sekarang kita akan ikat ikat dengan ini ya supaya dia tidak goyang dan tidak lepas oke kita ikat di sini oke kita ikat di sini oke kita kencangkan oke ini sudah kencang oke setelah terpasang seperti ini ya kita akan pasang ke kompornya yang kabel ini kita pasang ke kompornya oke ringnya ini kita taruh di sini dulu oke 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 pertama-tama kita pasang dulu selang regulator ke kompor seperti ini caranya kita putar-putar dulu sampai selang benar-benar terpasang dengan baik berikutnya kita pasang cincin ke selang regulator kita kencangkan dengan menggunakan obeng supaya selang tersebut benar-benar terikat pada kompor dan tidak lepas saat digunakan seperti ini caranya nah ini cincin yang terpasang sudah kencang kita lanjutkan dengan pemasangan regulatornya ke tabung LPG pemasangannya seperti biasa kita tekan lalu kita putar dan kita tes kita lihat apakah sudah benar-benar terpasang nah ini sudah selesai kita nyalakan kompor sepertinya di sini kompor tidak nyala karena kemungkinan besar gasnya masih belum naik ya jadi kita lakukan dengan cara memukul-mukul selang regulator sampai gas naik lalu kita coba kita nyalakan lagi kompornya oke nah ini sudah nyala dan sudah berfungsi dengan baik oke sahabat setia windteam itu tadi unboxing regulator gas LPG SNI yang sudah kita lakukan lewat unboxing semoga barang yang dibeli awet bertahan lama dan tadi kita sudah coba hasilnya bagus apinya menyala oke sampai ketemu lagi di unboxing kita berikutnya salam winter dan juga sambung SAF selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati